Penyidik Satreskrim Polres Tabas Palembang menetapkan empat pelaku pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa yang viral beberapa hari lalu sebagai tersangka. Empat pelaku pun resmi ditahan di sel tahanan MAPOLres Tabas Palembang. Usai melakukan pemeriksaan secara intensif dan maraton terhadap empat pelaku pengeroyokan, tim penyidik Satreskrim Polres Tabas Palembang resmi menetapkan keempat pelaku sebagai tersangka. Kempat pelaku ditahan di sel tahanan MAPOLres Tabas Palembang selama tim penyidik menyelesaikan berkas sampai P21. Menurut Kasatreskrim Polres Tabas Palembang, retapan keempat pelaku sebagai tersangka berdasarkan bukti video yang viral serta keterangan saksi dan korban yang berada di lokasi kejadian. Motif pasti dari aksi pengeroyokan tersebut dilatar belakang di saling pandang antara korban dan pelaku. Tidak hanya itu, tim penyidik juga memastikan tidak ada tersangka lain dalam kasus ini dan keempat pelaku negatif narkoba setelah dilakukan cek urin. Ini betul sekali, kami sejak penangkapan, sumaraton, pemeriksaan, semua melengkapi, mengkrossek, men-split saksi-saksi juga, men-split tersangkanya juga, dan sudah kita gelarkan dan sudah kita tetapkan berempat sebagai tersangka. Kalau untuk motif yang asyik, yang pasti ya seperti itu juga sudah kita krossek sama korban maupun tersangka. Ya awalnya memang cuma paham, misalnya lihat-lihat itu, misalnya pandang lihat-lihat, tidak suka, tidak berkenan, bisa ribut, ya, malum ya, darah muda kan. Pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Febrian, PBTV mengabarkan.